Pemirsa jika Anda minum air kelapa muda pastilah akan membuang kulitnya. Berbeda halnya dengan pengrajin batik di Batubara, mereka menggunakan kulit kelapa muda sebagai bahan pewarna alami dalam membatik. Seperti apa keunikannya? Mari kita saksikan liputannya. Para pengrajin batik yang dikenal dengan nama batik juicy di desa Binjai Baru, kecamatan Datuk Tanah Datar, Batubara, kini mulai beralih menggunakan pewarna alami. Proses pengelolaan kulit kelapa menjadi pewarna alami dalam membatik dilakukan dengan beberapa langkah. Di antaranya merajang kulit kelapa, menumbuk atau menggiling 1 kg kulit kelapa hingga hancur, lalu direbus dengan 3 liter air hingga mendidih sampai menyusut menjadi 2 liter air. Para pembatik juga menggunakan cairan pendukung untuk mengunci warna yang dihasilkan kulit kelapa muda dengan menggunakan cairan karat besi, cairan tawas, dan cairan kapur yang biasa disebut dengan teknik fiksasi dan teknik mordan yang saling berkaitan. Pewarna dengan kulit kelapa muda ini dapat menghasilkan warna seperti abu-abu dan silver. Tidak hanya itu, para pembatik juga menggunakan pewarna alami lainnya, seperti daun mangga, kulit mangrove, kulit manggis, majakani, kunyit, dan pewarna alami lainnya. Salah satu pengrajin batik, Susi mengatakan, selama 2 tahun menjadi pengrajin batik, pewarna alami ini sudah mereka gunakan dalam setahun terakhir. Selain hasilnya tak kalah bersaing dengan pewarna kimia, pewarna alami ini juga sangat nyaman dan tidak memiliki dampak negatif bagi kesehatan pengrajin dan masyarakat sekitar. Kulit kelapa muda itu sendiri terbuang. Akhirnya kita bereksperimen, mencoba apakah kulit kelapa muda ini bisa menjadi pewarna. Ternyata setelah kita uji, kita coba, bisa jadi pewarna dan menghasilkan warna abu-abu atau ke silver. Dan hasilnya lebih natural, sehingga kita mengurangi limbah dari kelapa muda tadi. Proses pewarna alam ini tadi tidak akan merusak alam, sehingga apabila kita selesai mewarnai, air-air pewarna tadi, kalau kita siram ke tanaman itu jadi pupuk, termasuk kelapa muda tadinya. Tak hanya menghasilkan kain dan baju batik, para pengrajin batik juga membuat tas dari kain batik. Kain batik dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp300.000 per meternya. Dalam satu bulan, penggunaan pewarna alam bisa menghasilkan 300 potong kain batik dan kini semakin banyak diminati para konsumennya. Dari Batu Barah, Fadli Pelkah, Ainius, laporkan.